Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Pionier Dimanapun berada Hari ini kita coba berbicara Bincang hangat Tentang Open Mainnet Apa yang akan terjadi Pada saat Open Mainnet Simak dan ikuti Video ini Kalau prediksi Kan siapa aja memang bisa prediksi Tapi kan dasarnya Itu harus ada Dasarnya yang sementara dipakai untuk harga Kau kasus kan Apa namanya perjuangan Beberapa pionier khususnya Yang ada di Cina Kemudian Normasinya di Amerika Yang 1 juta itu Acuan dari sebuah harga itu kan Tentu harus ada likuiditasnya Ada liquidnya Seperti saat kita punya Uang di rekening Dengan jumlah yang miliaran Atau triliunan Tentu saat kita mau ambil Uangnya itu Tentu harus ada liquidnya Di banknya Atau di ATM Ketika kita punya uang 1 miliar Di sebuah ATM ini Ketika kita ambil Tidak ada liquidnya di dalam Tentu tidak keluar Betul Betul Saya setuju walaupun itu Jadi saya memikirkan Apa yang dampaknya terjadi Yang mana saat ini Sebagian besar Teman-teman Sudah banyak memesan Rumah harga 30 miliar 10 miliar Dan lain sebagainya Sudah taken kontrak Dan lain sebagainya Termasuk kebutuhan mobil Sepeda motor Dan lain sebagainya Ini apa yang bakal terjadi Seandainya nanti Open my net Ya Saya gak bisa bayangkan nanti Kalau di luar Apa yang kita pikirkan Selama ini Tentu kan Namanya Open my net Secara langsung Nilai kan Sudah Terbentuk ya Entah itu dimulai Dari tahap Berapa liquidnya Atau dalam istilah Kripto itu ada Apa Liquiditas Dalam istilah Keuangan itu Ada kolateral Iya Uang jaminannya Bukan jaminan Seperti apa ya Backup Seperti backup Iya untuk backup lah Jaminan daripada coin itu Ya Kalau di dunia Perbankan Atau keuangan Kan Uang dicetak itu Kolateral Atau likuiditasnya Yang berupa emas Yang dulu ya Baku Orang kan Campur dengkul Sama campur Apa ya Campur kemauan Mau cetak Cetak Lalu Bagaimana Apakah Konsensus itu Bisa Bener-bener terjadi Itu bisa terjadi Walaupun Kemungkinan besar Itu berat Karena Nah Nah Walaupun Itu ada Volatilitasnya Dan Kemudian Dilihat dari Nilai Tentu harus ada Kolateral yang Masuk Nah Seberapa besar sih Likud Dari nilai tersebut Karena Ada Lima Mender Likudity pool Bak Likudity pool Koin Di situ Harus ada Backupnya Betul Setuju Nah Jadi Saat Koin itu Ditukarkan Sebuah Barang Atau Ditukarkan Dengan Nilai Sebuah Mata Uang Maka Itulah Yang Menjadi Acuan Kalau Misal Kita Mau Tukar Koin Ke Sebuah Barang Atau Tukar Koin Kepada Rukiah Kemudian Likudity pool Nya Lima Bilyar Kolateralnya Hanya Lima Miliard Dolar Artinya Per koin Itu Cuma Satu Dolar Bak Kira-kira Begitu Itu Hukum Kripto Pada Umurnya Ya Bisa Dimulai Dari Tahap Nol Atau Mungkin Langsung BD Tergantung Liquid Yang Sudah Ada Misalnya Korti Membuka Nilai Sebuah Koin Itu Dengan Harga Seratus Dolar Misalnya Tentu Di Belakang Lima Miliard Koin Ini Yang Menjadi Liquid Dible Berarti Sudah Ada Wake up Tidak Harus Dari Korti Mungkin Dari Investor Masuk Atau Dari Kampus Venture Atau Dari Terjadi Perdagangan Di Dex Misalnya Di Apa Di Apa Decentral Exchange Misalnya Di Bursa Misalnya Melalui Pancake Crap Atau Yang Lain Menukar Koin Dengan Koin Sesuai Dengan Jaringannya Misalnya Jaringannya Seller Jadi Untuk Mendapatkan Pi Tinggal Menukar Seller Dengan Koin Pi Itu Ketika Banyak Ada Demennya Tapi Ketika Sedikit Permintaan Sedikit Dan Sedangkan Yang Sellernya Banyak Maka Nilainya Turun Itu Hukum Perdagangan Tapi Kalau Pi Dikadang-kadang Jadi Alat Pembayaran Tanpa Perlu Menukar Dengan Uang Fiat Ya Itu Beda Lagi Ketika Investor Menyiapkan Sebuah Barang Dan Jasa Tidak Menyediakan Uang Untuk Mendapatkan Koin Pak Yang Terjadi Adalah Nilai Itu Akan Semakin Tinggi Ketika Banyak Adopsi Dari Berapa Tendor Atau Beberapa Investor Dengan Backup Sebuah Barang Dan Jasa Tapi Kalau Harus Dengan Uang Fiat Tentu Berarti Koin Ini Seperti Dijual Pak Atau Diswet Padahal Perencanaan Koin Itu Kan Sebagai Uang Digital Untuk Dibelanjakan Bukan Untuk Ditukarkan Disini Kan Ada Dua Pradigma Pak Dua Pradigma Yang Mengatakan Bahwa Pai Itu Sama Aja Dengan Crypto Lainya Dan Pradigma Yang Satu Adalah Yang Sedang Dalam On Going On Commision Menjadi Sebuah Alat Barter Atau Alat Pembayar Yang 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 Pertama Saya Tidak Setuju Kalau Koin Pih Ini Sebagai Sama Dengan Crypto Lainnya Berarti Dia Aset Sedangkan Koin Diciptakan Sebagai Uang Digital Alat Bayar Alat Tukar Ketika Proyek Ini Sukses Maka Itu Yang Akan Terjadi Seperti Halnya Dolar Dolar Ini Mata Uang Amerika Sediri Tapi Berlaku Secara Internasional Di Beberapa Sektor Contohnya Contoh Indonesia Utang Dolar Jadi Bayarnya Dolar Tapi Di Dalam Tidak Menggunakan Dolar Untuk Pembayaran Itu Lintas Internasional Seperti Itu Bagi Negara Negara Yang Terima Dolar Kan Ada Yang Dolarisasi Ada Yang Tidak Menterima Dolar Ketika Pai Sukses Maka Pai Bisa Diadopsi Di Seluruh Penjuru Dunia Dari Community Adopsi Teknologi Kemudian Liquiditasnya Harus Ada Itu Bisa Sukses Tapi Ini Mungkin Gagal Atau Dikatakan Tidak Sesuai Dengan Eksploitasi Ya Umumnya Jadi Kriptopasik Yang Diperjual Belikan Amsyam Anang Punya Ya Macam Yang ada Namanya Project Bah Betul Ya Nikola Sendiri Tidak Menjanjikan Atau Tidak Menjamin Proyek Ini Sukses Akan Tetapi Usaha Itu Kan Tidak Menghianati Hasil Makanya Proyeknya Itu Karena Proyek Ini Tidak Semata-mata Fokus Pada Bursa Kemudian Nilai Itu Didasari Dari Nilai Investor Di Awal Dari Trust Investor Masuk Pemasukan Dananya Percaya Terhadap Pai Untuk Investasi Akan Tapi Pai Membangun Komunitinya Dari Komuniti Penambang Kemudian Komuniti Para Investor Atau Pendor Atau Pengembang Marketplace Untuk Utility Nah Ketika Ekologi Ini Sukses Baru Masuk Ke Bursa Sebagai Salah Satu Metode Yang Harus Dilakukan Sebagai Tempat Perkaran Antara Kan Masing-masing Negara Kebutuhan Kan Itu Beda-beda Nah Harus Ada Kelengkapannya Tapi Ketika Gagal Yang Gak Jauh Beda Dengan Kripto Yang Lain Kira-kira Begitu Mbak Iya Namun Yang Saya Lihat Hasil Pengamatan Saya Dari Grup-grup Yang Ada Terutama Yang Ada Di Telegram Ini Lebih Condong Apabila Open MyNet Lebih Kurang 75-80% Para Pioner Itu Menjual Koin Menukarkan Koin Dengan Fiat Itu Yang Saya Lihat Baik Teman Sahabat Pioner Mungkin Waktunya Terlalu Panjang Jadi Kita Buat Nanti Bersambung Ke Part 2 Besok Pagi Kita Posting Bisa Diikuti Di Channel Yang Sama Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petir Jedar Jedar Jedar